Tidak lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah SWT terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pengudi yang sudah berkenan hadir pada seminar pertama untuk S3 Exhafibu Insta Utara dengan menggunakan online atas nama Bapak U'un Dewi Al-Mudasir dengan penguji Bapak Profesor Dr. Faisar Ananda MA Bapak Penguji Dr. Ande Sumitla MA Ibu Penguji Dr. Maria MAG dan Ibu Penguji Ibu Dr. Sri Sudirati MA dan seluruh audiens yang telah berpartisipasi pada seminar peroposal disertasi ini juga host kita terima kasih kami ucapkan Bapak Ibu yang berbahagia untuk memulai seminar proposal disertasi atas nama U'un Dewi Al-Mudasir hari ini 14 April 2020 mari sama kita bacakan Basmal Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu yang kami hormati dan peserta seminar yang berbahagia pertama mari kita dengarkan presentasi dari Bapak U'un Dewi Al-Mudasir dan maksimal waktu 15 menit kepada Bapak di persilapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas kesempatannya untuk bisa seminar peroposal disertasi di hari ini terima kasih sampai datang juga kepada Prof. Isar kemudian Dr. Sri Sudirati Dr. Yeni Dr. Andi Sumitra dan Dr. Maria atas kesempatan pada hari ini hari ini saya akan mencoba mempresentasikan seminar proposal disertasi yang berjudul tentang akuntabilitas dan pengawalan keuangan dalam perspektif konteksandrennya jadi kasusnya ini ada di Provinsi Aceh ini adalah latar belakang kenapa saya memilih judul ini ada beberapa pertimbangan yang pertama itu adalah akuntabilitas yang selama ini yang kita tahu apa sih itu akuntabilitas ternyata akuntabilitas adalah bagaimana cara sebuah organisasi mempertanggungjawabkan semua proses dalam manajemennya nah dalam Islam juga sudah ada tertulis dalam Peralbaqarah ayat 282 yang menyatakan setiap transaksi bermuamalat itu harus dituliskan ini sebagai bentuk ketika terjadi suatu permasalahan nanti maka bisa ada buktinya nah organisasi keagamaan khususnya konteksandren masih termarginalkan ini menurut si Anzar si Menjunta untuk organisasi keagamaan itu sebenarnya memang masih termarginalkan kenapa? selama ini masih banyak masyarakat para peneliti itu lebih memilih kepada organisasi-organisasi profit dibandingkan organisasi non-profit nah ini yang menyebabkan mungkin pondok persantren itu termarginalkan tidak apa ya bahasanya itu tidak didukung oleh segala macam pihak nah sedangkan di Aceh sendiri ternyata itu ada lebih dari seribu pondok persantren nah dengan santrinya itu lebih kurang 120 ribu itu menurut Kepala Dinas Daya tahun 2019 nah namun kenyataannya ternyata dari ribuan pondok persantren kebanyakan itu tidak memiliki landasan hukum dalam membuka pondok persantren jadi bahasanya itu mereka buka pondok persantren ya langsung buka aja tanpa ada tahapan-tahapan yang seharusnya mereka laksanakan nah kemudian yang menjadi permasalahan lagi adalah ternyata di provinsi Aceh itu sendiri pendanaan untuk pondok persantren itu sangat besar itu ada di angka ratusan miliar di dalam APBI yang saya lihat kemarin itu ada lebih dari 500 miliar atau bisa dikatakan di dalam aturan kanun itu untuk anggaran pendidikan daya ini atau pondok persantren itu minimal adalah 30% dari anggaran pendapatan belanja untuk provinsi Aceh nah dengan anggaran yang sebesar ini ternyata ditemukan banyak hal salah satunya tidak adanya akuntan atau SDM yang paham terkait dengan patah cara pengelolaan keuangan yang baik di organisasi keagamaan kita tahu bahwa organisasi keagamaan ternyata memang mayoritas itu adalah orang-orang yang mengerti tentang agama tetapi tentang keuangan ada memang yang paham cuma tidak sepaham orang-orang akuntan jadi dalam pelaksanaan praktiknya mereka membuat pelakuran keuangan itu ala kadar atau sekedarannya aja kemudian dengan anggaran yang sebesar itu ternyata sampai saat ini kondisi fisik pesantren itu sangat terhatinkan kenapa demikian masih banyak pesantren itu yang mengiliki bilik-bilik kayu yang mungkin untuk tingkat kesehatannya masih dipertanyakan kemudian selanjutnya adalah dengan anggaran sebesar itu juga pondok pesantren mayoritas itu tidak memberikan pendapatan atau gaji kepada sumber daya manusia yang bekerja di organisasi itu baik para pengelolanya baik pada gurunya semuanya itu tidak digaji mereka di situ bahasanya ikhlas untuk memlakukan tugasnya kemudian anggaran selesai itu juga ternyata tidak meningkatkan skill daripada alumni jadi selama ini fokus dari organisasi keagamaan ternyata hanya untuk belajar terkait agama belajar sebatas itu saja tapi tidak diberikan skill lebih untuk bisa dimanfaatkan ketika mereka setelah menjadi nanti setelah mereka tamat nanti nah kemudian ada fenomena yang menarik yang saya amati dalam beberapa tahun belakangan ini nah salah satunya itu apa sih salah satunya adalah fenomena pengemis yang mengatas namakan organisasi keagamaan ini saya sering melakukan observasi saya pernah duduk itu sekitar 2 jam di warung kopi itu bisa lebih dari 3 orang pengemis yang mengatas namakan pondok pesantren nah dulu Prof Faisar dulu pernah membuat tweetan lah di facebook ternyata itu juga pernah ada dimana organisasi keagamaan meletakkan atau meminta-minta sumbangan itu di tengah jalan nah sedangkan agama sendiri menyuruh kita untuk membuang kotoran yang ada di tengah jalan atau batu untuk melancarkan jalanan tapi buktinya mereka meminta-minta sumbangan bahkan menaruh kotak amal di tengah di tengah-tengah jalan yang mengakibatkan beberapa kali itu terjadi kecelakaan bahkan saya sendiri pun pernah hampir mengalami itu mungkin bapak ibu semuanya juga pernah merasakan bagaimana tiba-tiba di depan kita ada kotak amal pas di tengah-tengah jalan bukan di pinggir jalan nah ini yang tadi saya katakan si Siman Junta Daniel Andar Siman Junta mengatakan organisasi keagamaan dalam praktiknya pengelolaan keuangannya itu bukan dilakukan oleh profesional bahkan kebanyakan dilakukan oleh seorang agamawan kemudian ada fenomena unik di sini yang cukup langka menurut saya karena ini jarang terjadi adalah perpecahan pondok pesantren dari induknya ketika orang tuanya meninggal nah ketika orang tuanya meninggal ini pondok pesantren terpecah menjadi beberapa pondok nah itu bagaimana pengelolaan yang dulunya orang wakafkan hartanya itu beli tanah beli untuk pembangunan itu bagaimana pembagiannya berdasarkan apa selama ini ternyata untuk hal itu belum diatur apakah secara kekeluargaan atau seperti apa ini belum kita ketahui yang sudah terjadi di praktiknya mereka ya berasesan kekeluargaan siapa yang lebih siapa yang lebih senior atau lebih tua dia mendapatkan lebih kemudian nah di Aceh juga memiliki organisasi pemerintahan yang khusus untuk menangani tentang pendidikan di pondok pesantren yaitu dinas pendidikan daya nah tapi faktanya ini belum menjangkau seluruh daya untuk memfasilitasi kebutuhan bahkan masih ada daya yang belum tahu adanya organisasi ini kemudian prosedur pelaporan keuangan yang masih belum sesuai dengan standar nah standar yang digunakan biasa ini kan kita menggunakan PSAK 45 nah faktanya pengolak hanya mencatat arus kas bakus dan arus kas keluar tidak sesuai dengan standar yang sudah diatur kemudian ketahatan pondok pesantren dalam transparansi pengolak keuangan yang harus oleh kanun nomor 9 tahun 2018 itu ternyata tidak tidak ada transparansi nah kenapa tidak ada transparansi mungkin kebanyakan dari kita agak sensitif agak sensitif menanyakan tentang keuangan organisasi mungkin itu kita juga sensitif tidak berani kita bertanya kepada ulama bahasa di sini ulama nah kemudian ada teori keagenan di sini kalau di organisasi profit itu agensi teori ini terjadi benar-benar terjadi dimana teori keagenan ini mengatakan ada pihak yang mengelola dana dan ada pemilik modal yang harus dipertanggunggalkan sedangkan di organisasi keagamaan ternyata pondok pesantren sebagai manajer yang mengelola dana kemudian prinsipalnya orang yang memberikan dana itu tidak terlalu memberikan teori keagenan ini tidak berlaku karena kebanyakan orang yang menyumbang di pondok pesantren mereka mengatakan tidak butuh akuntabilitas itu karena mereka yakin organisasi keagamaan tidak mungkin berbuat yang aneh-aneh seperti itu tapi prakteknya masih ada organisasi keagamaan yang mungkin menyalahgunakan hal itu nah ini juga butuh butuh perhatian lebih sedangkan di aturan tadi praktek akuntabilitas transparansi itu sudah diatur sebenarnya nah atas permasalahan itu rumusan masalah yang saya ambil disini adalah bagaimana sih akuntabilitas dan pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh ponder pesantren ditinggal dari akuntabilitas kejujuran dan hukum akuntabilitas proses akuntabilitas program dan akuntabilitas serta akuntabilitas yang diharapkan ini saya ambil berdasarkan dimensi yang dibuat oleh markias modal bukunya akuntansi sektor publik pinjauan pustaka ini ada tentang akuntabilitas kemudian nah ini akuntabilitas yang pengen saya jelaskan tadi adalah akuntabilitas kejujuran dan hukum jaminan bahwa adanya kepatuan hukum dan peraturan berlaku untuk pengelolaan dana apakah sudah sesuai standar atau belum kemudian apakah sebuah ponder pesantren itu ketika baru dimulai sudah mentaati hukum enggak ada enggak proses-proses yang diikuti untuk membuka suatu ponder pesantren atau kebanyakan di sini mereka buat ponder pesantren ya asal buat aja ya penting kita buat bangunannya kita mulai pendidikannya tanpa ada proses yang proses bahasanya proses pendaftaran untuk mendirikan ponder pesantren kemudian adalah akuntabilitas proses berkaitan dengan prosedur yang dilakukan oleh pengelola pesantren dalam memberikan informasi terkait akuntansi informasi manajemen serta administrasinya kemudian adalah akuntabilitas program bagaimana sih program-program yang sudah direncanakan atau bahkan program ini tidak pernah terlaksana tidak pernah direncanakan tiba-tiba muncul harusnya ponder pesantren sudah bisa membuat rancangan program setiap kemudian adalah akuntabilitas keuangan ini yang biasa yang sangat-sangat sensitif bagi organisasi merlaba atau non-profit untuk melihat sejauh mana pondok pesantren mengelola keuangannya sudah sesuai dengan keinginan para pengguninya enggak bagaimana sih apakah pesantrenya sudah cuma ikut-ikutan atau seperti apa anak nanti kita juga akan melihat bagaimana pengelolaan keuangan pesantren yang terakhir ini adalah akuntabilitas yang diharapkan sebenarnya akuntabilitas yang seperti apa sih yang diharapkan oleh pondok pesantren atau mereka tidak pengen ribet tidak pengen yang dipertulit seperti itu kemudian ada terkait tentang profesionalisme dalam pelaporan keuangan dalam manajemen pondok pesantren apakah sudah ada unsur dari profesionalisme ini kemudian ini adalah pengerti tentang daya kalau di Aceh itu namanya daya kalau di luar itu pondok pesantren atau kalau di luar negeri bahasa lainnya adalah public school kemudian tadi nih teori keagenen yang sudah saya jelaskan tadi hubungan antara hubungan antara pengelola dan orang yang memberikan dananya nah standar akuntansi yang digunakan disini adalah standar akuntansi keuangan PSA nomor 45 dimana organisasi nirlaba itu harus membuat laporan meliputi laporan posisi keuangan raca pada akhir laporan aktivitas laporan aruska serta catatan atas laporan keuangan yang paling menonjol disini adalah organisasi keagamaan tidak pernah mencapatkan asetnya aset yang sekecil apapun seharusnya dalam sebuah organisasi itu harus dicatatkan tapi faktanya banyak sekali aset-aset yang tidak pernah dicatatkan kemudian ketika hilang ya sudah hilang tanpa ada bertanggung jawaban ini adalah mekanisme yang digunakan nanti ketika pengungkapan akuntabilitas disini ada meliputi laporan pengungkapan ada evaluasi ada penilaian pengerja ada partisipasi regulasi dan audit sosial ini adalah penelitian terdahulu menurut Suman Bintak organisasi sebenarnya paham tentang SDM yang dibutuhkan untuk dalam manajemen konten pesantren tapi faktanya mereka masih kekurangan nah kemudian kemudian dari si Triwono mencoba melihat praktik di organisasi lembaga Zakat ternyata untuk pengendalian internalnya masih sedikit lemah dimana masih ada apa ya bahasanya ya kerja ganda lah mereka bekerja di dua tempat yang berbeda kemudian di dua fungsi yang berbeda di dua fungsi yang berbeda orang yang sama menyimpan uang dia yang mengeluarkan dia yang mencatatkan jadi tidak ada sisi kontrolnya nah ini adalah kerangka berpikir yang saya buat gimana organisasinya daya kemudian ada pengurus akuntabilitas kemudian akuntabilitasnya yang lima tadi mekanismenya juga yang lima saya jelaskan tadi kemudian temuan-temuan ini nanti akan kita konfirmasi kepada pemerintah dalam hal ini adalah jinas pendidikan daya untuk bisa mendapat sebuah rekomendasi yang ujungnya diharapkan bisa menjadi sebuah SOP masukan untuk jinas pendidikan daya metodologi penelitian yang saya buat di sini adalah terkait tentang kualitatif jadi kasus pendekatnya jadi kasus jenis sumber datanya datanya kita gunakan dapat primer dan funder kalau primer itu kita wawancara wawancara kepada penumpusan tren baik ketuanya orang pengelola keuangannya kemudian ada bendahara tergantung nanti di pondok pesantren itu apa sebutannya yang pasti pihak administrasinya termasuk kepada pihak eksternal yaitu dinas pendidikan termasuk juga wali murid tentang praktiknya di situ kemudian ada data sekunder sekunder ini adalah data peraturan dari jurnal-jurnal dari website yang sebagai bahan tambahan nah daya atau pesantren yang saya teliti ini adalah daya yang bertipe makna bertipe disini adalah daya-daya yang sudah mendapatkan tahap akreditasi awal oleh dinas pendidikan daya cuman sampai saat ini kita tidak tahu seperti apa mekanisme dalam akreditasi pendidikan daya teknik analisis datanya adalah menggunakan kualitatif berupa kata-kata nanti kemudian kalau menurut si Mel dan Huber bahwa analisis data kualitatif dapat dilakukan melalui tiga alu kegiatan yang bersamaan yaitu display data kemudian ada reduksi data ada analisis data nah ini adalah gambarnya nanti data-data itu kita kumpulkan kemudian kita sutun dan mendapatkan data apa yang adanya kemudian data itu kita reduksi kemudian ada penyakian data kemudian ada analisis data dan pembahasan serta itu data nanti kita verifikasi menggunakan triangulasi data hingga mendapatkan saran dan rekomendasi nah ada novelty dalam penelitian ini yang menurut saya ini ada novelty pertama masih minimnya penelitian di daya khususnya di Aceh yang menjadikan present ini sebagai sumber yang baru sebagai bahan aktuan nantinya mungkin kalau di Jawa ini memang sudah sering dilakukan tapi masih dilakukan dalam satu pendaftan trend tidak secara global tidak secara luas kemudian belum adanya penelitian di daya yang mencakup pembahasan akuntabilitas yang telah dituliskan oleh Mardiasmo belum ada penelitian tentang daya yang menggunakan langsung 5 dimensi yang sudah dituliskan oleh Mardiasmo kemudian belum ada penelitian di daya yang melibatkan pemerintah dalam hal ini padahal pemerintah juga bisa mengkonfirmasi apa yang terjadi di lapangan dan apa yang sudah mereka lakukan untuk manajemen daya kemudian belum ada penelitian di daya dengan objek penelitian yang lebih dari satu penelitian sebagai bentuk perbandingan antar daya mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan terima kasih saya kembalikan kepada Bu Yeni terima kasih kepada Bapak UU Bapak Ibu beserta seminar disertasi kesimpulannya kami beri kesempatan kepada para audiens untuk memberi tanggapan dan respon atas presentasi yang telah disampaikan kepada Bapak UU Assalamualaikum Un Assalamualaikum kita tahu Sumatera Utara mungkin tidak sebanyak pesantren yang di Aceh di Aceh ada seribu lebih tapi yang kita pertanyakan peranan dari tulisan UU ini kenapa tidak ada dilibatkan kanwil urusan agama setahu Bapak kan kalau yang urus pesantren itu kanwil urusan agama harusnya kanwil urusan agama dilibatkan sejauh mana peranan mereka di dalam mengambil kebijakan untuk pesantren contohnya masalah dana APBD dan sebagainya itu yang perlu juga disangkukan disini kenapa kok gak ada dimasukkan itu yang saya tanyakan untuk sementara itu aja dulu oke baik oke terima kasih kepada Bapak Inza saat ini belum dijawab masih ada pertanyaan Bu takutnya saat hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Tolong Pak Uud tadi di bagian kerangka konseptual di gambar kerangka konseptual disitu Bapak tidak ada menuangkan tentang pengelolaannya sedangkan di judul Bapak sudah menyatakan bahwa judul Bapak itu tentang akuntabilitas dan pengelolaannya tapi di kerangka konseptual belum ada gambarannya itu dia udah gitu gini kan Pak tadi Bapak sudah menyampaikan segala suatunya tapi hanya dalam hal akuntabilitasnya saja tapi dalam segi pengelolaannya itu saya belum ada terlihat pengelolaannya dalam segi teori maupun di latar belakang masalah kalau menurut saya sih pengelolaan yang Bapak ukur itu dalam hal apanya ya dimaksud dengan pengelolaan karena sebenarnya yang selama ini saya baca ya Pak secara teorinya bahwa pengelolaannya akuntabilitas itu bisa merangkup di dalam dari pengelolaannya itu yang pengetahuan saya selama ini cuman saya tidak tahu mungkin ada jurnal-jurnal internasional atau jurnal-jurnal yang sudah diakui yang menyatakan bahwa akuntabilitas dan pengelolaan itu dia terpisah itu mungkin saya ikut rantai ya Pak yang mungkin selama ini Bapak mungkin sudah ada pernah membaca itu itu sih Pak saya belum nampak itu dengan jelas dan gitu dengan begitu itu berarti di dalam dua yang mungkin dikatakan ya di landasan teori tadi pun yang Bapak sampaikan di slide itu indikator pengelolaan juga tidak ada Bapak sampaikan bagaimana cara mengukurnya itu pertanyaan selanjutnya Pak tadi Bapak tadi Bapak bilang novelty kita itu novelty yang Bapak temukan bahwa dalam mengukur akuntabilitas belum lagi belum menggunakan mardiasmo ya gitu ya Pak ya ya belum ada yang menggunakan langsung lima dari dimensi yang sudah dikuliskan oleh mardiasmo tapi di dalam kerangka konseptual yang Bapak sampaikan tadi Bapak tidak mencantumkan indikator dari mardiasmo punya Pak oke ini saya jawab ya oke makasih Bapak sekian dulu terima kasih Bu terima kasih Bu terima kasih Bu Rana selanjutnya penanyaan ketiga dipersilahkan kepada Bu Sri Rahayu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh ya ya Pak Uun disini saya lihat untuk akuntabilitas daripada pesantren ya nah saya belum melihat fenomena urgency ya untuk pengelolaan pesantren ada enggak teori saya belum melihat teori atau undang-undang yang mengatakan bahwa pesantren itu haruslah ada peraturannya gitu ya Pak terus kemudian untuk analisis datanya Pak saya lihat disitu kan dia kualitatif ya jadi ada data primer ada data sekunder ya kalau saya lihat dari sini mungkin ada penelitian Bapak ini kan ada apa ya Pak permasalahan yang harus diselesaikan ya ini menurut saya Pak alangkah baiknya kalau Bapak tambahkan kalau cuma deskriptif saja jadi baiknya ada alat analisis data kualitatif perbaduan antara kualitatif dan kuantitatif jadi mix Pak jadi ada contohnya misalnya ada dengan menggunakan ANP kalau di UINSU kan sudah banyak ya Pak ANP jadi itu dia untuk mengatasi beberapa permasalahan ataupun NVIPO dan alat lainnya begitu saja Pak pertanyaan saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih terima kasih kita sampaikan kepada para penanya selanjutnya waktu dan tempat diberikan kepada Pak Uun kita silahkan baik terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman saya menjawab pertama dari Pak Indra Safi kenapa pihak ANWIL tidak dilibatkan nah dalam hal ini khusus untuk Provinsi AC ternyata untuk pendidikan di bagian agama pendidikan atau daya itu sudah diambil alih atau dikecilkan menjadi kepada Dinas Pendidikan Dayak jadi pihak ANWIL tidak lagi mengurusi tentang itu kemudian dialihkan kepada Dinas Pendidikan Dayak hal ini pernah saya tanyakan kenapa Dinas Pendidikan Dayak dibuat gitu biar mereka lebih fokus kerjanya untuk memang benar-benar mementingkan pendidikan daya ini jadi khusus untuk pondok santren dan daya saja kalau kan kan kerjaannya enggak itu aja pak kerjaannya banyak sekali cuman untuk pendidikan daya ini khususus di Aceh mereka mereka yang mengatur mungkin kalau di provinsi lain itu masih dibawahkan WIL tapi kalau di sini sudah langsung kepada Dinas Pendidikan Dayak ke DPD kemudian kepada Ibu Ratna Seredawi masalah pengelolaan keuangan ternyata setelah kita pahami itu sudah masuk dalam lima akuntabilitas itu semua sudah mencatat bagaimana manajemen itu mengelola organisasinya bagaimana pengelolaan keuangannya ternyata sudah masuk di dalam lima dimensi akuntabilitas yang sudah dicetuskan oleh Marjia Smo kemudian untuk indikator sebenarnya di dalam proposal sudah saya jelaskan tapi tadi yang saya tampilkan adalah mekanisme yang harus dijalankan untuk melihat sejauh mana akuntabilitas itu dibuat nah kalau indikatornya sebenarnya sudah ada juga yang dibuat oleh Marjia Smo juga terkait tentang indikator minimum dari akuntabilitas itu seperti adanya kesesuaian kelaksanaan dan standar prosedur kemudian adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan dan kelalaian dalam pelaporan kemudian adanya output dan outcome yang terukur itu banyak adanya standar penyeleraan urusah menyerahkan kewenang pelaksanaan kebijakan mekanisme pertanggung jawaban adanya laporan tahunan adalah peranggung jawaban sistem pemantauan energi ada sistem pengawasan ada reward and punishment ketika itu bisa dilakukan begitu kemudian pertanyaan dari ibu terkait tentang akuntabilitas ini sebenarnya sudah pernah dipertanyakan oleh Bu Marliah ketika bimbingan emang organisasi Mirlaba itu diharuskan membuat laporan tanggung jawaban ternyata iya kalau di Aceh khusus mereka punya yang namanya kanun kanun kalau di provinsi lain kita sebutnya itu perda peraturan daerah itu nomor 9 tahun 2018 tentang penyelenggaran pendidikan daya yang mana di dalamnya itu mencaturkan tentang harus membuat akuntabilitas harus adanya transparansi dan lain sebagainya jadi itu sudah satu keharusan kemudian untuk metode tadi itu berbagai bahan masukan bagi saya nanti itu bisa kita pertumbangkan baik begitu Bu terima kasih baik terima kasih kepada OUN Bapak Ibu peserta 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 disertasi untuk sisi satu kita panjakan sampai disini kita masuk ke sesi kedua yang akan kita berikan waktu dan kesempatan kepada para pemuli dan untuk yang pertama kami mintakan dengan segelah hormat kepada Bapak Profesor Dr. Aisar Ananda Waktu dan kesempatan bersilafat 이것 Prof yang terakhir 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 baik siap Pak pemuli yang kami hormati insyaallah nanti Prof akan bertanya di sesi terakhir Kita akan mintakan sesi kedua ini kepada penguji kita, yang berhormat Bapak Doktor Andres Mitra MA, kepada Pak Doktor dipersiarkan dengan segala hormat waktunya tempatannya diberikan. Terima kasih Bu Hajah ini, saya barusan minum teh, minum apa ya, coklat hangat ya, pakai pisang prop ya, Alhamdulillah. Baik ya, saya ingin memberikan beberapa catatan untuk calon penelitik kita hari ini, yang pertama pada Saudara Uun ya, ini kelihatan ya. Pertama, saya melihat gini, lembaga yang diteliti ini adalah institusi pendidikan, bukan lembaga ekonomi. Saya khawatir terjadi bias, nanti studinya malah studi pendidikan Islam. Saran saya ada dua, satu boleh dialihkan ke lembaga lain yang memang lembaga ekonomi, supaya lebih tepat sasaran, atau kalau mau tetap kemari, fokusnya harus pada aspek pengelola akuntansi keuangannya. Nah, jadi walaupun nanti studi kasusnya di pesantren ya. Kalau di latar belakang, saya lihat masih keilmuan ekonomi Islamnya masih kurang. Nah, itu ya, jadi saran saya, kasusnya boleh pondok pesantren, ya, tapi kan fokusnya ke pengelolaan keuangan, betul ya? Betul Pak, betul Pak. Nah, jadi di latar belakang masalah ini saya lihat masih belum kuat. Nah, itu tadi, Anda masih terjebak dengan pesantren itu yang harusnya menghasilkan insan ini, segala macam. Tapi perspektif ekonominya, manajemennya, governance-nya itu nggak kelihatan. Nah, jadi saya lihat di sini, harusnya perlu data terkait pengelolaan keuangan pesantren selama ini seperti apa. Tadi presentasinya bagus, tapi di proposal nggak ada itu yang kamu presentasikan itu. Saya sampai jari-jari ini, yang kamu presentasikan bilang, inilah itu jalan yang apa, segala macam, sampai pernah mau kecelakaan, nah. Di proposal nggak ada. Itu yang saya bilang tadi, artinya ketika saya baca proposal ini, Un, saya lihat kamu ini kurang kuat mengaitkan antara apa yang semestinya dengan realitas di pondok pesantren berkaitan dengan tema penelitian, yaitu pengelolaan keuangan, akuntabilitas dan pengelolaan keuangan. Itu miss, di latar belakang masalah saya nggak ketemu itu. Itu satu ya. Yang kedua, itu dari sisi urgensi, setelahnya ya. Kira-kira UUN ini mengapa merasa ini penting untuk diteliti. Kepentingan itu saya belum lihat. Nah, kepentingan itu banyak kamu sebutkan waktu presentasi. Di proposal, kami nggak merasakan sense of urgency yang sama. Nah, gitu ya. Jadi supaya kita merasakan urgensi penelitian ini memang sepenting yang kamu rasakan, itu harus ditulis di latar belakang masalah. Sayangnya nggak nyampe ke saya sebagai pembaca. Nah, itu ya. Tapi waktu kompresentasi, saya merasa ada beberapa hal yang memang oh, ini menarik ini. Jadi, ini bisa ini gitu. Cuma di proposal nggak tertulis. Oke ya, itu poin satu. Poin kedua, nah ini, motif kamu untuk meneliti, itu waktu presentasi kelihatan, kamu ingin menunjukkan ada kesenjangan yang terjadi di pondok pesantren. Ada dana sekian, tapi tidak tergunakan untuk pondok pesantren. Nah, gitu kan? Laporan pertanggung jawab yang tidak sesuai dengan PSAK, gitu ya. Tapi, nah itu tadi. Motivasi itu, sekali lagi, ketemunya waktu kamu presentasi. Di proposal, nggak ketemu. Nah, gitu ya. Jadi, di proposal, motivasi calon peneliti belum terlihat. Karena saya masih belum menemukan adanya gap atau kesenjangan antara realitas dengan harapan. Antara teori dengan kenyataan. Karena tidak diajukan data-data lapangan pra-riset di situ. Yang ada kamu tadi bercerita di sesi presentasi. Nah, ini yang saran saya. Mestinya masuk di proposal sebagai bagian dari pra-riset. Jadi, supaya kita paham motif kamu nulis disertasi ini sebetulnya untuk apa. Jadi, saran saya mestinya adalah, walaupun sedikit ya, laporan keuangan pondok pesantren yang diteliti. Seperti apa pengelolaannya? Kalau ada bagian-bagian yang dicurigai oleh peneliti, tunjukkan di mana masalahnya. Nah, ini tadi saya catat di sini. Banyak disampaikan pada sesi presentasi, tapi tidak kelihatan di proposal. Nah, jadi, ketika nanti tampil rumusan masalah, rumusan masalahnya masih belum jadi masalah. Masih jadi rumusan makalah. Nah, jadi, nanti saya catat di belakang itu ya. Nah, jadi, kalau bahasa kita itu namanya academic curiosity ya. Keinginan tahuan secara akademis kita mau kita jawab dengan sebuah penelitian ilmiah. Nah, itu sesuatu yang menjadi motivasi peneliti untuk menulis dalam sebuah disertasi. Jadi, sayangnya di proposal, UUN, masih belum kelihatan. Nah, itu ya. Nah, berikutnya yang ketiga catatan saya, Grand Theory. Nah, ini ya. Saya masih belum melihat kamu pakai Grand Theory yang mestinya ada pada disertasi. Ya, judul kita ini kan akuntabilitas ya, dan laporan keuangan ya. Nah, dalam catatan saya mestinya, ya kamu bisa ambil teori Islam ya, tentang pertanggung jawaban, atau hisab, hasibu, kobla, antuhasabu, misalnya kan. Di awal-awal, bahwa Islam menitik beratkan pada pertanggung jawaban. Kan belajar filsafat ekonomi kan. Nah, kan ada lima kan, filosofi ekonomi Islam. Salah satu di antaranya adalah pertanggung jawaban. Nah, itu mestinya muncul di latar belakang masalah sebagai bagian dari kegelisahan kita. Bahwa ini lembaga Islam, mestinya dikelola dengan spirit Islam. Salah satu nilai Islam yang menjadi fondasi filosofi ekonomi Islam, salah satu di antaranya adalah pertanggung jawaban. Mungkin masih ingat ya, Prof. Yassir kan pernah menjelaskan itu, kalau kamu masuk dengan Prof. Yassir. Jadi, itu mestinya muncul lah di situ. Teori besar tentang akuntabilitas dalam perspektif Islam, dalam grand teori. Lalu, saya kira masuk ke teori tentang good Islamic governance, karena ini bicara soal tata kelola, institusi, atau lembaga Islam. Jadi, sebetulnya lembaga Islam itu, pengelolaannya seperti apa? Jadi, kalau kamu nanti mau studi komporatif, antara apa yang dipraktekan oleh pesantren, kan masih ada perbandingan, supaya kita bisa menilai. Kira-kira kalau kita bikin skala, ini akuntabilitasnya rendah, sedang, atau tinggi. Nah, pertanggung jawaban itu kan harus ada komporatifnya. Kita mau mengacu kemana? Nah, itu yang saya bilang tadi, kita butuh grand teori, UUN ya. Jadi, selesafat ekonomi Islamnya masih muncul dalam konteks tadi pertanggung jawaban. Kemudian, good Islamic governance-nya mesti muncul, karena itu jadi standar pengelolaan lembaga Islam. Kemudian, Islamic accounting juga mesti muncul. Karena ini terkait pertanggung jawaban kan, dan akuntabilitas ya. Nah, lalu ilmu akuntansinya. Ingat, untuk level disertasi, ketuntutannya agak tinggi. Kita menuntut Anda untuk bisa transdisiplin. Ngobrol antara ilmu-ilmu umum dengan ilmu-ilmu Islam, menghasilkan sesuatu. Menghasilkan percampuran, integrasi ilmu namanya kan. Nah, saran saya ini kamu masukkan. Jadi, filosofi ekonomi Islam masukkan, good Islamic governance masukkan, Islami accounting masukkan, ilmu akuntansi masukkan. Termasuk kalau perlu ilmu manajemen perusahaan, atau manajemen lembaga nirlaba juga masukkan. Nah, gitu. Nah, jadi saya, Aung, belum melihat Anda melunjuk pakar dan ahli internasional. Yang mestinya bisa jadi menunjukkan utama dalam proposal disertasi. Ini kelasnya disertasi. Tuntutan berikutnya disertasi itu, sekarang ini, mesti layak terbit jurnal internasional. Tanya Bu Sri sama Bu Hajahi ini kalau nggak percaya. Nah, supaya bisa terbit dalam jurnal internasional, tentu rujukannya juga tidak bisa dalam negeri semua. Nah, gitu ya. Jadi harus menunjukkan internasional. Saya tadi kalau mengetik sedikit tentang judulmu ini, accountability in Islam, itu banyak jurnal-jurnal internasional. Banyak sekali. Islamic perspective on accountability. Banyak sekali. Jadi, mestinya judul ini bukan hal yang baru. Bukan masalah baru. Ini judul yang saya lihat sudah dibahas dalam kajian-kajian ekonomi Islam dengan lembaga yang macam-macam. Sekolah juga banyak saya lihat. Pesantain juga banyak saya lihat. Jadi, saya melihat ini kelemahannya ini masih belum go global. Nah, jadi ahli yang diajukan masih kelas lokal semua. Sehingga masih seperti riset biasa. Belum mendunia. Jadi, ide yang kamu jual ini masih domestik. Jadi, banyak riset internasional yang masih jenis. Pendelitian terdahulu saya lihat masih terbatas. Jadi, sehingga kalau targetnya adalah menilai kinerja pengelolaan produk pesantren, saran saya, kamu mesti punya standar ideal dulu. Supaya ada komparatifnya. Yang ideal itu pengelolaan produk pesantren dalam perspektif ekonomi Islam itu, laporan keuangannya, manajemen keuangannya, akuntabilitasnya itu, menurut para ahli itu begini. Banyak pakar-pakar Malaysia kok yang nulis tentang itu. Sehingga ada penilaian yang adil terhadap kinerja institusi yang kita teliti. Jadi, di ujung-ujung kamu tidak ambil kesimpulan tanpa standar. Ini yang tadi salah satu peserta tadi bertanya, kan? Kok metode penelitiannya untuk olah datanya deskriptif saja? Itu yang nanti pakai ilmu perasaannya Roy Kiosi itu. Nah, jadi saran saya ini kamu penelitian terdahulu itu mesti kuat. Karena dari mereka kamu dapat teori besar. Dari mereka kamu dapat metodologi. Dari mereka kamu dapat nanti kerangka teori. Jadi, tidak miskinlah nanti keilmuannya. Nah, lalu yang keempat saya lihat run, rumusan masalahnya deskriptif. Tanpa ada masalah serius, yang perlu dicadikan solusi akademik dalam disertasi. Rumusan masalahmu ini, untuk laporan riset biasa boleh menurut saya. Tapi untuk disertasi masalah. Kenapa? Karena disertasi itu, yang dituntut ada dua, selain yang tadi ya. Yang dituntut ada dua. Pertama, dia menuntut orisinalitas. Nah, orisinalitas ini adalah posisi Anda terkait dengan tema yang sama di antara peneliti-peneliti terdahulu. Nah, ini yang tadi saya sebut, karena rasamu masih rasa lokal, masih belum internasional. Nah, jangan-jangan penelitianmu ini sudah pernah ditulis orang lain oleh peneliti internasional. Cuma kamu aja yang belum search, di googling. Nah, ini. Jadi, orisinalitasnya saya kira, ini masih perlu dipertanyakan, karena masih rasa lokal. Yang kedua, selain orisinalitas, disertasi itu butuh yang kita sebut dengan novelty, atau kebaruan. Nah, kebaruan itu cuma tiganya, indikatornya. Indikatornya. Pertama, kamu itu disertasi ini mau memperkuat teori apa, atau teorinya siapa. Atau yang kedua, kamu mau membantah teori apa, atau teori siapa. Atau yang ketiga, ini yang paling patent, kamu mau bikin teori baru. Selama ini belum ada yang menyatakan seperti ini, Pak, baru disertasi saya ini. Ini baru patent, itu yang ketiga. Jadi, novel itu bisa tiga. Nah, rumusan masalah kamu ini, semuanya, ya macam saya yang nulis buku, gitu loh. Jadi, apa namanya itu, masalah yang mau dipecahkan itu apa, gitu. Apakah melihat hubungan, melihat korelasi, mau memecahkan problem, itu yang masih belum kelihatan. Jadi, rumusan masalahmu, kalau bahasa saya, masih terlalu deskriptif. Masih rumusan makalah, belum rumusan masalah. Nah, makanya tadi ditanya, mestinya, mesti ada rumusan masalah yang serius, di situ belum kelihatan. Nah, gitu ya. Nah, jadi, saran saya, jangan terlalu deskriptif rumusan masalah itu. Yang kelima, ini yang terakhir ya. Ini tadi, seiring dengan pasukan dari teman-teman tadi ya, metode penelitiannya, Anda pakai kualitatif ya. Tapi, kualitatifnya juga, teknik analisis datanya, saya lihat nggak serius. kurang terukur ya. Misalnya, yang paling gampang itu kan, olah data Miles and Haberman ya. Nah, itu kan, teknik analisis data, metode kualitatif paling umum ya, dilakukan dengan berbagai tahapan-tahapan itu. Nah, atau itu tadi, boleh pakai ANP, atau pakai apa gitu kan, sword analysis, atau apalah, yang dia modelnya, sebetulnya manajemen ya, lebih ke manajemen keuangan, tapi pakai alat bantu. Nah, alat bantunya itu tadi, ada yang menyebutnya gabungan antara kuantitatif dan kualitatif ya. Saya biasa menyebut dengan, metode kuantilatif ya. Jadi, ada unsur kuantitatif, ada unsur kualitatif. Dosen kita namanya kuantilatif lah pokoknya. Jadi, saya kira itu, Bu Yeh ini, sementara masukkan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada, Bapak Pemudu. Bapak Andresa, Bapak M.A. Baik. Kepada, Saudara U'un, Pak K.A. Bapak M.D. Respon. Boleh, Bu, sedikit. Untuk Jurnal Internasional, memang kemarin, saya juga, kebanyakan yang saya dapatkan kemarin itu, adalah, organisasi non-profit, kayak gereja, segala macam. Jadi, untuk on the present trend, mereka fokusnya ke akuntabilitas, keuangannya saja. Tentang proses, kemudian program, mereka tidak mencatatkan hal tersebut. Jadi, kemudian, di beberapa masalah tadi, belum saya cantumkan ke dalam proposal, ternyata, proposal ini kan sudah saya ajukan dari bulan 12, ternyata sayangnya beberapa kali tidak bisa. Kemudian, coba saya perdalami-perdalami lagi, kita temukan-temukan hal yang baru lagi, maka hingga akhirnya itu, di slide-nya itu yang saya perbaharui. Nah, belum sempat saya perbaikin di proposal-nya. Nah, makanya, itu juga kesalahan saya. Harusnya kan, memang saya masukkan ke dalam proposal semua, tapi akhirnya, hanya saya baru bisa masukkan ke dalam slide itu. Karena ada perkembangan-perkembangan, atau informasi-informasi baru, yang baru saya dapatkan kembali. Terima kasih, Pak. Oke, boleh saya respon ya, Bu Yeni ya. Bu Yeni. Oke, ya. Oke, Pak. Oke, Uwun, gini. Justru itu yang harus kamu lakukan. Kalau di jurnal internasional, kasusnya sudah ada yang pesantre, ya berarti disertasimu sudah dikerjain orang. Jadi, cari yang temanya sama. Misalnya, temanya tentang akuntabilitas. Temanya tentang inerja laporan keuangannya. Kemudian, mereka lembaganya kan lain, lembaganya berbeda. Ya, memang itu yang kita cari. Jadi, kalau sudah ada lembaga pesantren yang sudah pernah dikerjakan orang, ya berarti kamu punya, bukan hal yang baru, kan gitu ya. Jadi, saya maksud tadi, itu dia, ambil, nggak apa-apa. Jadi, termasuk misalnya, kamu ambil dari, yang temanya sama, tapi kasusnya di lembaga keuangan, misalnya. Lembaga zakat, itu kan nirlaba juga itu. Lembaga wakaf, misalnya. Nggak apa-apa, di gereja, nggak ada masalah. Jadi, yang penting kan temanya. Tinggal nanti dari beberapa literatur yang kamu dapat. Misalnya, kamu dapat 10 saja literatur. Jadi, kamu bisa tengok, ini dia pakai grand teori apa. Oh, ini pakai grand teori manajemen nirlaba dalam perspektif Islam, seperti apa. Nah, itu yang, menurut saya perlu, karena memang, disertasi ini, kebuntutannya agak lebih berat. Saya kembarikan ke Bu Hajah ini. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Untuk saudara UUN, atas pertanyaan dari Bapak Dr. Anies Muka. Terima kasih kepada Bapak Dr. Anies Muka. Bapak-Ibu yang bahagia, selanjutnya yang kita akan mengikuti penguji kedua, adalah Ibu Dr. Sri Sudia TMA kepada Ibu waktu dan kesempatan dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Hajah Yeni. Prodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat ya, Bu Un. Terima kasih, Bu. Ya, sudah lama ditunggu-tunggu ya, Bu Un. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Penuji yang sudah berhadir di forum ini dan audien semua. sekalipun tidak langsung kita bertatap muka ya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa kita ikuti dengan baik. Bu Un. Sudah cukup banyak ya pertanyaan Pak Andri tadi. Oke, kira-kira sudah dipahami itu? Insya Allah sudah, Bu. Sudah ya. Baik. Sebelum sepertinya sudah cukup komplit tuh pertanyaan Pak Andri tadi ya. Tinggal data aja nih dari Uun dan penyakit kemana nih dilanjutkan penelitiannya ini, kan. Uun. Iya, Bu. Kemungkinan saya dilanjutkan. Nanti data-data awal tentang laporan keuangan kondok pesantren nanti coba saya ketahakan, Bu. Oke. Ini suara Ibu bisa didengar dengan bagus ya? Bagus, Bu. Bisa ya. Oke. Sebelum Ibu memperkuat apa yang ditanyakan Pak Andri tadi, Ibu mau tanya dulu. Tadi Uun menjelaskan dan menyatakan kalau daya itu sama dengan pesantren ya? Iya, kondok pesantren itu sama seperti daya. Nanti dia ada klasifikasinya lagi, Bu. Daya yang levelnya apa, levelnya apa itu ada lagi nanti. Tapi namanya tetap daya? Namanya tetap daya. Kalau di Aceh daya namanya. Oke. Kalau Ibu nggak silap, itu ada yang namanya Najma. Tambuk 2016. Itu sedang melakukan penelitian saat ini. Iya. Nah, beliau itu menyatakan kalau daya itu tidak sama dengan pesantren. Di mana? Ini Ibu mau memperkuat alasan Uun aja dulu ya? Iya, Bu. Oke. Bisa kira-kira dijelaskan itu. Pernyataan Uun Najma itu Tambuk 2016. Cuman redaksi judulnya Ibu nggak ingat. Cuman dia menyatakan kalau daya itu tidak sama dengan pesantren. Ini artinya perlu Uun ketahui supaya nanti datanya itu bisa terukur, kan? Iya, benar, Bu. Oke. Cuman yang saya dapatkan dari semua data-data yang ada itu jarang sekali, Bu, yang menyebutkan pondok pesantren. Sampai dinasnya sendiri pun di sini dikatakan dinas pendidikan daya, bukan dinas pendidikan pondok pesantren. Nah, tugas dari dinas daya ini itulah dia mencakup semua pondok pesantren. Yang disebut dalam bahasa aja biasanya adalah daya. Oke. Kalau di dalam aturan itu, Bu, ada, Bu, di dalam peraturan perda atau biasa kalau diacakan namanya kanun, itu sudah ada pada nomor 9 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan daya. Pendidikan daya ini yang dibawa kementerian agama yang belajarnya itu non-formal. Ada yang formal, ada yang tidak. Oke, ya. Itu juga termasuk. Jadi, saya ingat Ibu, Najma itu bedanya itu di situ. Kalau daya itu seperti ini, kalau pesantren itu seperti ini. Nah, jadi itu cobalah Uun nyatakan itu. Kalau beda, kenapa beda? Kalau sama, di mana samanya? Itu harus jelas dalam objek penelitian. Baik. Oke, ya. Itu tentang fokus ya permasalahannya. Jelaskan dulu nih objek penelitiannya ini, daya yang dimasukkan dengan daya atau pesantren itu ya. Nah, selanjutnya dalam rumusan masalah yang ditanya Pak Andri tadi, kesannya masih deskriptif ya. Sangat-sangat deskriptif ya. Oke. Kira-kira bisa Uun pahami arahnya kemana ini pertanyaan Pak Andri ini? Itu kan sepertinya sesuatu yang tinggal mendeskripsikan saja. Tidak ada yang yang perlu diteliti mendalam sebagai sebuah dicertasi gitu. kalau di dalam rumusan yang di dalam proposal ini kan saya mencoba untuk menggali bagaimana akun silipat kejujudan dan hukum yang diterapkan pada pondok pesantren. Itu kan rumusan masalahnya kan satu. Kemudian tentang akuntabilitas proses yang diterapkan pada pondok pesantren. Itu kan rumusannya dua, Bu. Kemudian bagaimana akuntabilitas program yang diterapkan pada pondok pesantren. Itu tiga. kemudian ada bagaimana akuntabilitas kebijakan keuangan yang diterapkan pada pondok pesantren. Oke, ada. Oke, Uun. Ada berapa? Lima ya? Lima apaan? Ada lima, Bu. Ada lima. Tapi kan fokusnya untuk ekonominya itu itu yang lebih dipertajam. Oh ya, baik. Itu yang dimaksudkan Pak Andri. Tadi kan ke situ. Ya. Tadi yang saya tangkap, Pak Andri pengennya saya lebih fokusnya ke akuntansinya atau ke laporan keuangan. Iya, laporannya ya. Iya. Nah, jadi nanti kalau udah bisa arahnya ke mana ke laporan keuangan sehingga nanti kan itu bisa sebuah kontribusi untuk dayahnya, kan. Berarti saya coba saya lebih fokuskan lagi aja ya, Bu. Kalau kayak gini mungkin agak umum lagi. Sangat, sangat umum. Sangat, sangat umum dan sangat sederhana sebagai sebuah disertasi. Saya lebih fokuskan kepada keuangannya dan apa-apa. keuangannya dan laporan keuangannya. Sehingga nanti bisa berkontribusi kepada daya-daya yang ada di Aceh. Oke ya. Sehingga ini menjadikan kontribusi UUN sebagai doktornya. Gitu ya. Nah, selanjutnya di rumusan masalah itu nanti kan di kita temukan jawabannya kan di tujuan ya. Iya. Tidak ada salahnya. Kalau apa yang ada di rumusan itu sesuaikan aja. Di tujuan itu sesuaikan aja dengan apa yang ada di rumusan. dan ini coba dipandu oleh panduan ya. Panduan penulisan disertasi. Baik, Bu. Oke ya. itu tentang rumusan masalah. Jadi, nggak ada larinya apa UUN. Itu runtuh semua. Mulai dari latar belakang sampai kepada rumusan sampai tujuan itu semua nggak ada lepas. Dan dipandu oleh panduan. Panduan. Oke ya. Tapi kayaknya ini belum maksimal ini. Iya, Bu. Belum ada panduan. Bu, belum menggunakan panduan ya? Sebagian ada, Bu. Cuman kemarin coba saya buatkan semacam kayak paragraf gitu. Cuman nanti nggak apa-apa. Coba saya saya pisahkan kembali sesuai dengan panduan yang ada. Ya, panduan itu harus ya namanya panduan harus kita gunakan untuk memandu kita bisa menyelesaikan disertasi ini. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke ya. Nah, selanjutnya tadi ada pertanyaan dari audiennya ada Pak Satu ini ya. ada Bu Ratna, ada Bu Sri Tahayu. Iya. Oke. Sudah dapat kira-kira arahannya itu inti pertanyaannya? Sudah, Bu. Coba nanti metodenya ada analisinya nanti coba saya lebih kembangkan lagi. Nggak sederhana. Yang sesuai ya? Iya. Yang sederhana dan sesuai tapi maksudnya tidak lari ya? Iya, Bu. Dari inti permasalahan apa kata Pak Andre tadi grand teorinya itu? Ada grand teori yang kita gunakan sehingga memang ini betul-betul apa ya? Lebih terarah gitu. Oke, Uun. Nah, selanjutnya dalam tadi Uun nyebut-nyebut paragraf ya? Paragraf. Paragraf-paragraf gitu ya? Tolong dihindari awal-awal paragraf itu dengan kata-kata kata apa ya? Kata sambung. Kata depan. Ini untuk melengkapi kesempurnaan saja, Uun. Tadi teori, grand teori terangkap berpikir. Itu sudah banyak tadi ya masukkan ya. Nah, jadi dalam penyempurnaan ini nanti, proposalnya ini supaya selanjutnya bisa kita proses untuk pendinding ya. Itu tolong diterapkan panduan itu secara maktimal. Jangan di setiap paragraf menggunakan kata depan, kata penghubung, dari, dalam, yang, dan seterusnya. Itu jangan di awal paragraf. Sangat-sangat sederhana. Oke ya? Oke. Terus Uun, itu Ibu ada baca di halaman 6. Bisa dibuka halaman 6? di halaman 6 itu ada kutipan ya? Iya, kutipan. Kutipan dari siapa itu? Iswanto, Triwono gitu ya, Ibu? Ibnu, Ibnu, apa? Ibnu ya? Itu Ibnu Kasir, Ibu. Oh ya, Ibnu Kasir maksudnya? Iya. Oh ya, Ibu enggak tahu, karena Ibnu itu banyak. Ada Ibnu Kasir, ada Ibnu Raduan, ada siapa lagi gitu kan? Iya, ibu. Nah, itu harus jelas. Oke ya? Terus ada taksiran dari Ibnu Kasir. Iya. Tidak, kutipan di situ. Uun melakukan simpul. Simpulan dari taksiran Ibnu Kasir. Iya. Itu kesimpulan Uun. Bukan Ibnu Kasir. Bisa ditengok halaman 6? yang Ibnu Kasir itu kan yang atasnya itu, saya dulu pernah diceritakan juga sama dosen, kalau kita ingin menyimpulkan sesuatu itu, kita enggak boleh dari arti. Kita buat dulu orang lain yang menaksirkan, kemudian dari taksiran orang itu baru kita yang boleh mencoba. Oke, itu kan kesimpulan Uun. Kesimpulan Uun, kan baca kalimat paragraf berikutnya, paragraf setelah Ibnu Kasir itu. Dari tafsiran di atas. Dari tafsiran di atas. Tafsiran itu kan Ibnu Kasir punya. Iya. Dari tafsiran itu kan Uun menyimpulkan. Iya, Bu. Kesimpulan Uun, Uun buat Ibnu Kasir. Oh iya. Dibarik-balik. Iya, Bu. Jangan dibarik-balik. Dalam yang namanya penelitian karya ilmiah itu harus jujur. Kalau kita punya bilang kita. Kalau Kasir punya bilang Ibnu Kasir. Dan seterusnya. Gitu ya. Oke ya. Iya, Bu. Oke. Nah, juga tolong dibedakan antara footnote dengan daftar Tufaka. Iya, Bu. Oke. Alasan kita kan kita ambil itu kita kutip dari siapa tuh? Ada beberapa ya. alasan kita ke dia itu harus ada ya. Harus kita punya alasan. Kenapa kok pendapat dia? Kenapa enggak pendapat si Anu gitu? Kenapa enggak pendapat yang lain gitu? Siapa dia? Kita harus tahu itu. Sehingga dia memang berkompetan untuk bisa kita jadikan sebagai kita untuk melanjutkan penelitian ini. Oke, Uun. Oke ya. Nah, itu jadi tolong nanti gunakan juga teori tadi ya. Grand teori yang dimasukkan Pak Antri tadi. Kita tambahkan grand teori. Iya. Nah, grand teorinya kemudian berawal dari latar belakang itu enggak ada lepasnya itu ya sampai di bab satu itu itu harus runtuh ya. Oke, Uun. Mungkin ada yang perlu menjelaskan? Silahkan. Enggak ada, Bu. Memang itu kelemahan-kelemahan yang tadi Ibu ceritakan nanti saya perbaiki, Bu. Jangan ngaku kelemahan lah. Oke ya. Tolong. Iya. Jadi tolong diperjelas nanti apa ya daya sama pesan-pesan itu. Ada data yang mendukung gitu. Karena sudah ada nih yang terdahulu penelitian terdahulu itu membedakan gitu. Oke, Bu. Nanti coba saya masukkan sumbernya nanti. Dan harus jelas ya daya-daya yang dijadikan objek penelitian itu. Iya, Bu. Harus jelas ya di beberapa tempat karena dia mengangkat Aceh. Ini provinsi Aceh ya? Iya, provinsi Aceh. Jadi harus terwakili dia ya. Jadi harus terwakili kalau dia mengangkat Aceh itu harus terwakili dia ada berapa provinsi ada berapa kabupaten yang kita ambil gitu. Iya, Bu. Baik. Oke ya. minimal tiga kabupaten itu. Iya. Oke. Oke. Uun itu saja untuk Uun Bu Kembalikan. Selamat ya Uun Ibu Kembalikan kepada Ibu Ajayeni Sambu. Terima kasih, Bu. Oke. Selamat. Nah, Udayeni Ibu Kembalikan kepada Ibu Ajayeni Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang sama-sama kita hormati para penguji, yang kita hormati Ibu Kajur dan Ibu Sekjur dan para harin sekalian. Tadi sudah banyak ya, Pak Uun ya, kita dengar dari apa, para penguji. Ya, terutama dari apa, masukkan dari Pak Andre ya. Tadi saya mencatat masukkan dari Pak Andre itu memang, pertama kita lihat dari latar belakang. Kalau dilihat judulnya itu sangat ekonomi sekali untuk memfokuskan bahwa kajian kita itu ekonomi, nah itu yang belum terlihat di latar belakang masalah. Benar kata Pak Andre tadi bahwa setelah saya kembali proposalnya, itu ternyata di latar belakang itu tidak fokus ke ekonominya. Sehingga saya waktu dulu kita bimbingan, mungkin kemampuan berbicara dan kemampuan menulis itu tidak berbanding gurus orang-orang. Pas ketika kamu menjelaskan bahwa itu begini, saya tertarik, oh ya ternyata ini ada. Tapi ternyata ketika dibaca kembali ke proposal, memang itu tadi, kok nggak diketemukan ya, padahal ketika kamu menjelaskan itu menarik gitu. Tapi ketika dibaca kembali proposalnya memang belum jelas. Jadi itu seolah-olah hanya kamu saja yang menganggap itu, oh ini gitu, tapi tak terbaca oleh orang lain. Ya memang kalau kita lihat dari persegi proposalnya, sisi ekonominya itu belum terangkat atau belum fokus ke situ. Ya, jadi fokus ke masalah akuntabilitas dari daya. Dulu kan saya tanya, apa yang benar ada aturan untuk daya atau pesantri itu tentang akuntabilitas? Kamu menjawabkan, ada, dari dinas penyelenggaraan penyelenggaraan daya ya kan, ada aturannya. Kalau itu dari kami. di lapangan kamu. Halo? Ya? Ya, kalau itu dari kami. Halo? Hah? Dengar. Oh iya ya. Nah itu tadi, jadi nanti itu diperbaiki latar belakang masalah, difokuskan bahwa gap penelitian itu harus apa? Jelas. kira-kira teorinya begini, misalnya dari dinas penyelenggaraan penyelenggaraan daya itu mengharuskan, misalnya tiap pondok pesantri itu ada laporan tentang akuntabilitas. Ya? Nah, namun pada kenyataannya di lapangan kamu temukan, tidak, kamu temukan yang seharusnya seperti itu. Ya, yang seharusnya mereka memberikan laporan tidak ditemukan. Jadi, itu kan bisa kita lihat sebagai gap penelitian. Jadi, itu kan fokus ke ke akuntabilitasnya, ke ekonominya seperti itu. Jadi, sebenarnya ini menarik untuk diteliti. Hanya saja mungkin kemampuan kita untuk mengungkapkan bahwa ini memang menarik untuk diteliti itu belum apa, belum terlihat dalam penulisan proposal. Jadi, nanti saya pikir bisa kita perbaiki bersama-sama itu ya. Nah, kemudian, kan berdasarkan hasil diskusi kita kemarin, sebenarnya ini mempunyai kontribusi yang jelas. Ya kan? Seperti kamu ceritakan bahwa ini nanti ada kontribusi semacam ada program. Ya, program untuk bagaimana mengungkapkan akuntabilitas di daya tersebut. Itu singkat saya kalau tidak salah. Tapi di sini kan kalau dilihat dari rumusan masalahnya seolah-olah enggak ini ya, enggak nampak seperti itu. Jadi, saya pikir nanti di latar belakang perlu apa, diperbaikilah. Apanya, kita tunjukkan bahwa ini memang layak untuk diteliti sebagai sebuah disertasi. Ya, tadi memang setelah dibaca kembali tentang referensi ya, referensi kebanyakan dari dalam. Nah, biar menjual ke luar, itu nanti kita apa kita lihat, kita rujuk kembali jurnal-jurnal internasional yang berbicara tentang daya. Saya pikir ini bukan penyintian pertama memang ya, hanya saja mungkin waktu atau kesempatan kita untuk melihat yang luar itu belum, belum sempat. Jadi, nanti kita lihat rujukan-rujukan dari jurnal internasional agar memang apa yang UUN Tulis ini layak untuk go internasional seperti itu. Apalagi ini kan tingkatannya ke disertasi ya. Nah, kemudian itu yang pertama yang terkait dengan latar bakal masalah. Nah, itu nanti harus apa, darat terbakal masalah ke rumusan penelitian juga. Nah, itu sepertinya memang tadi dijelaskan seperti apa ya, penelitian apa, penelitian biasa. Jadi, di situ nanti mungkin nanti ada catatan dari Pak Andri ya, rumusan masalah yang kira-kira bisa menjual gitu dan tanda-kutip bahwa memang tulisan UUN ini bisa untuk dibawa keluar seperti itu. Nah, memang kalau kita lihat dari apa terangka berfikirnya ya, dari dalam latar belakang masalah itu enggak, apa, belum kita apa-apa, belum terkait. Belum terkait, tiba-tiba kok itu kerangka pemikirannya. Tapi yang intinya begini, penjelasan UUN itu lebih menarik daripada proposal yang dibuat. Tapi itu tidak mengapa, karena saya pikir keterampilan menulis itu tiap orang itu berbeda. Terkadang orang-orang yang pandai mengungkapkan tapi kurang pandai dalam apa, pandai mengungkapkan dalam kata-kata atau bahasa alisan daripada mengungkapkan dalam bahasa tulisan. Tapi kalau itu kita latih, insya Allah bisa itu. Jadi, kita usahakan apa yang kita, ada di ide, di pikiran kita, itu yang kita tuangkan di tulisan, sehingga tidak hanya kita yang tahu, tapi juga orang lain bahwa ini, bahwa tulisan UUN ini benar-benar menarik dan layak untuk dijadikan sebagai penelitian serta. Kemudian juga dari Ibu Sri tadi, ya, saya memang tidak banyak yang melihat apa ya, tulisan-tulisan, memang saya baca, oh ini banyak kali salahnya ini kan, karena mungkin kesempatan kita bertemu itu sangat singkat, jadi saya hanya pada intinya saya kemarin menanyakan apa gap-nya atau apanya seperti itu. Saya mendengar dari penjelasan UUN ini menarik, hanya saja mungkin dari sisi pengungkapannya di tulisan itu belum terungkap, ya, sehingga hanya UUN yang memahami bahasa saya tersebut orang lain belum mengetahui karena belum terungkap di latar belakang masalah. Saya pikir ini proposalnya menarik, hanya saja itu tadi perlu kita perbaiki agar semua orang menganggap bahwa ini memang layak untuk sebagai proposal disertasi. Ya, barangkali itu saja, Bu, dikembalikan kepada Bu Yeni. Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Penguji, sekalian Ibu Pembaca, Ibu Dr. Malia M. Anggi. Pada Saudara UUN, Anda respon atau dipadakan saja? Sudah, Bu. Memang itu sebagai masukan saya depan nanti biar menuliskan sesuai dengan apa yang saya utarakan tadi dengan tulisan biar orang juga paham tentang tulisan itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke penguji kepada Bapak Profesor, Dr. Faisal Anand M.A. Waktunya kesempatan kami persilahkan, Pak. Seperti proposal nih. Ini kita siapun lagi ya. Udah ya? Iya, Pak. Oh, S1-nya pun? Akutansi, Pak. Oh, akutansi. S2-nya? Akutansi juga, Bro. Hah? Akutansi. Di mana? Di Erlangga, Surabaya. Kok Surabaya? Terus sekarang masuk ke Sariah? Sariah itu? Iya, ekonomi selamnya. Tinggal di mana, Pak? Di Langsa, Bro. Hah? Di Langsa. Langsa apa? Langsa, Aceh. Langsa. Oh, Langsa. Apa? Kerja? dosen juga. Guru juga, Prof. Auditor nggak, kan? Auditor belum. Jadi, S2-nya apa kemarin? Akutansi auditing. Pemeriksaan. Kenapa nggak ke situ, Anunya? Belum rejeki ya ke situ, Prof? Nggak, gue deset kasihnya bawa-nya ke situ, Pak. Oh, iya. Nanti lebih ke keuangannya nanti sama pemeriksaan, Pak. Oke, saya kira tadi kok orang pendidikan. Bukan, Prof. Bukan. Kenapa kok orang dikualitatif? Karena memang dari dulu, basic-nya memang kuatnya dikualitatif. Oh, gitu. Orang akutansi kuatnya dikualitatif, gitu? Iya, karena dari dulu juga kayak gitu, Pak. Kualitatif terus. Karena di S1 dulu sebenarnya pengen kuatitatif, tapi dosennya mengarahkannya kekualitatif. Jadi ke beberapa-berapa anak. Kualitatif, lah. Bisa? Kalau sekarang. Kalau kau ketik judul Luka itu, itu kualitasnya skripsi, ngerti? Iya, Pak. Betul, lah. Kalau dari judul... Kalau ketik di Google, judul Luka itu kualitasnya skripsi. Itu masalahnya. Belum buat tesis, tau. Tesismu dulu apa? Di masjid, Prof. Keuangan masjid. Keuangan masjid, Lui? Apa itu keuangan masjid? Dilihat standarnya. Pelakorannya seperti apa? Itu masalahnya. Kalau kau bicara soal daya ini, bau pendidikan dia terasa. Prof. Andri yang dia bilang tadi-tadi, kan? Iya. Kemudian, kalau kau bicara tentang kononnya, itu bau hukumnya terasa. Nah, sekarang kita mau tahu bau ekonominya apa, gitu. Gak ada bau ekonominya. Itu saja masalahnya. Kalau kau mau ngubahnya menjadi faktor-faktor yang pengaruhi, itu lebih keren, gitu. Terserah lah judulnya apa. Soal konten, kamu udah yang tahu. Mau kau apa yang rupanya judul? Dayah itu. Kau mau jadi ahli apa, Prof? Sebenarnya awalnya saya pengen ngembangin, Prof. Selama ini kan, orang-orang bilang dayah itu kayak termarginalkan lah. Tidak ada peran-peran orang ekonomi yang coba membantu, membuat mereka manajemennya. Hah? Tapi kepada mengembangkan manajemen konten pesantren, sebenarnya. S1-nya, S2-nya, jangan habis itu. Fokuslah ke akutansinya. Akutansi syariahnya ada. Paham? Jadi, akutansi syariahnya. Belum, Prof. Karena dulu S1-nya akutansi konvensional. S3-nya lah. S3-nya ini baru coba memulai tentang akutansi syariahnya. Maksudnya kan yang keuji, apakah akutansi yang dikembangkan di dayah itu berbau syariah atau tidak. Karena itu lebih menarik sebenarnya. Ya kan? Ya, Prof. Main kelim-kelim pakai istilah komun, pakai istilah dayah, pakai istilah serambi Mekah, eh, akutansinya bisa lemak peak. Itu kan? Hah? Ya, Prof. Iya, Prof. Kalau kata Pak Andri tadi udah betul itu. Semua yang dipikirkan Pak Andri itu udah komplit lah itu. Coba saya kasih cara keluarnya, kau ubah aja ke kuantitatif. Baru bisa saya terima. Kalau mau melewati saya. Iya? Hah? Carilah presentasi sama pemimpingnya, metodologinya. kuantitatif. Kau cari judul yang kayak gitu tapi dia bahunya kuantitatif. Ini searching di Google. Ada enggak itu? Kalau yang saya baca diri, yang semua yang kau baca itu bahunya enggak ada. Karena Pak sejarah apanya ekonomi syariahnya. Hmm? Yo, jangan cari selamat aja kau. Buat challenge. Tentang dirimu. Biar agak kurus sikit. Ya. Hah? Keun, mau jawab kau? Enggak, Prof. Itu coba dipelajarin lagi. Karena kalau kayak gitu kan ya sih challenge-challenge sendiri. Iya lah. Panya itu. Penting itu. Jadi ada gunanya. Jadi sebagai seorang ahli ekonomi syariah. Itu yang saya mau lihat dari disertasi kalian. Ya, cerit-cerit mau enaknya aja. Mau cepat. Iya. Nanti bobotnya. Nanti kau nyesal sendiri gitu. Ngerti? Banyak orang nyesal setelah dia dokter. Dia bingung dia ahli apa. Saya enggak mau orang keleng-keleng-keleng jadi kayak gitu nanti. Jadi ekonomi syariah itu ya. Tujukkanlah kau jago di apa? Di angka-angka. Kalau kau tadi dari syariah masih saya maafin itu. Hah? Nyesal. Nyesal. Ayo kau harus buat itu. Tuh, tuh. Poin kedua ya itu. Kemudian kan judulnya akuntabilitas apa? Dan pengelolaan. Iya. Iya. Pengelolaan keuangan. Kalau kita hilangkan dan-nya gimana? Sebenarnya di dalam akuntabilitasnya itu sudah ada pelaporan keuangannya. Jadi dua kali ya. Kalau digabung aja dihilangkan akuntabilitas pengelolaan. Akuntabilitas pengelolaan. Pikirkanlah itu. Pikirkan aja. Jadi itu kalau kau masih bertahan juga. Jadi kalau kau bisa bicara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi apa sih gitu loh. Karena daya ini kan kalau di luar Aceh dia kan swasta. Iya kan? Iya. Gak ada akuntabilitasnya. Apalagi di Jawa sana. Masih-masih mirip pribadi. Kalau di Aceh mirip siapa? Sebagian itu milik swasta cuma itu diatur. Ada peraturan daerahnya tentang hal itu. Kenapa diatur? Ada pengaruhnya gak itu? Tingkat akuntabilitas mereka pengaruhnya terhadap apa yang ada? Pertama ya tingkat kepercayaan dari dari orang yang memberikan apa bantuan lah kepada daya itu. bisa keteriti itu. Kepercayaan masyarakat menetapkan anak air di situ. Kepercayaan pasar terhadap produknya. Bisa. Itu yang mungkin kosor. Nanti kalau yang lain-lain itu bisa ngikuti aja. Itu analisisnya bisa kualitatif. karena kan akuntabilitas itu kan nanti tergantung stakeholder-nya siapa ya kan? Iya bro. Pemerintah. Aceh. Kasih bantuan gak ke situ? Banyak bro. Nah itu dia kan tergantung kepada laporan keuangan mereka. Nah itu maksud saya itu yang kau kejar. Betul. Jadi hasilnya bisa berguna ke depan. baik bagi stakeholder maupun bagi pelakunya. Pemiliknya. Pemiliknya. Dia itu kan suasaya kan? Iya. Bisa gitu? Kira-kira masukkan dirinya? Pak? Pak, Pak. Bisa dipercaya. Coba saya percaya. Atau mau dilenungkan dulu? Boleh itu sebagai penyebaran masukan? Karena benar juga. Tadi kan men-challenge juga. Iya lah. Atributnya paling penting. Anda itu saja dokter. Ekonomi syariah. Itu yang saya mau. Jangan PPI aja yang tembak. Terus hebat lah. Sertasinya. Nanti baru kita tengok kalau kata Pak Andre dari kualitasnya-kualitas internasional. Nah, ini kan bisa dikaitkan nanti. Berbandingan dengan Malaysia. Tapi tadi kelemahannya di situ. Tidak ada apanya. Kajian terdahulunya tidak nampak hebatnya. Nampak? itu dia itu masalahnya kajian terdahulu itu yang paling penting kelemahan utamanya kan disitu bisa cari yang mana terdahulu tergantung judulnya kalau kau bertahan di kualitatif saya pesimis kalau kau mau kuantitatif saya kira menarik terima kasih kepada yang telah memberi pertanyaan terhadap saudara Uun baik Pak Uun, apakah Pak Uun akan merespon? sudah itu bahan masukan juga benar yang dikatakan terus tadi itu nanti kita pertimbangkan baik terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia dan kami hormati seminar proposal atas nama Uun Dewi Al-Mudafir kita skor sementara maksimal 3 menit untuk mendapatkan nilai dari para penguji terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik Bapak Ibu yang kami hormati skor sementara kita cabut kita sampai di penghujung seminar proposal disertasi atas nama Bapak Uun Dewi Al-Mudafir ini 4005183006 setelah mendengarkan presentasi jawaban-jawaban dari pertanyaan para penguji maka kita mendapatkan penilaian dari para penguji dan kesimpulannya dan kesimpulannya proposal disertasi atas nama Uun Dewi Al-Mudafir disetujui dengan perbaikan baik terima kasih Bapak Ibu Bapak Ibu para pengulian kami muliakan juga para peserta seminar disertasi seminar disertasi atas nama Uun Dewi Al-Mudafir demikian seminar disertasi kita hari ini Medan 14 April 2020 dan mari sama kita bacakan lafaz hamdallah Alhamdulillah Tiyofil Amin Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para penguji yang telah berkenan mengikuti sesi proposal online disertasi hari ini dan terima kasih banyak kepada khos kita hari ini yang telah berkenan membantu acara kita agar berlangsung dan baik juga selamat kami ucapkan kepada anda-anda kami Uun Dewi Al-Mudafir juga kepada seluruh Bapak Ibu yang berkenan mengikuti seminar proposal disertasi dengan online Eru Karam, kami dari Prodi Eksa, Tewi Wings Maturutara mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang berkenan mengikuti acara ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.